Salah seorang warga di Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Ida Farida mengaku kesulitan dalam memperbaiki data kependudukan yang salah. Perbaikan harus melalui proses persidangan di pengadilan. Meskipun data yang salah hanya berbeda tanggal lahir, namun tetap harus sidang sebanyak dua kali sampai keluar surat penetapan. Hal itu sangat dikeluhkan warga. Apalagi sebelum sidang, warga harus mengeluarkan biaya tambahan 60 ribu rupiah. Selanjutnya membeli enam materai 10 ribu rupiah dan biaya operasional selama mengikuti persidangan. Ida Farida mempertanyakan sulitnya prosedur perbaikan data. Menurutnya perbaikan data kependudukan sangat rumit dan merepotkan warga. Karena harus melalui proses sidang, selain itu pemohon juga harus mengeluarkan biaya kembali. Hasil pantauan di pengadilan negeri Serang, hampir setiap hari ditemukan warga yang datang ke pos bakum untuk perbaikan data kependudukan. Kok bisa gitu sih? Saya juga agak ribet kalau sekarang enggak gitu. Padahal ini perubahan tangan lahir doang enggak ya? Jadi repot ya? Jadi repot. Kok bisa gitu ya Pak? Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Abdullah menjelaskan, kesalahan data kependudukan berbeda huruf tak harus sidang, terkecuali namanya bertambah panjang atau pendek. Meski demikian, sebelum diarahkan ke pengadilan, pemerintah daerah akan melihat kronologis kesalahannya. Apabila fatal, maka harus disidang sesuai aturan Dirjen Dukcapil. Karena dalam data itu nanti semua berakhir. Kalau udah ada putusan pengadilan, itu semua datanya bisa disidang. Kalau hanya beda satu huruf, ya, misalnya Abdullah yang enggak ada, itu bisa kita perbaiki. Tapi kalau Abdullah misalnya, Abdullah Maimunah, ya itu harus pengadilan. Abdullah menampakkan, perbaikan data kependudukan mencapai 5 persen. Sedangkan yang diarahkan ke persidangan, hanya 10 hingga 15 orang. Data saat ini berbasis elektronik yang terakses langsung ke Dirjen Dukcapil. Maka dari itu data harus benar-benar valid dan sinkron dengan semua dokumen. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.